Kau muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, dari sekian cinta-cinta itu, maka kita harus lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana cinta kepada Allah dan Rasul itu, diutamakan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul daripada yang lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazhi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali. Ba'dama amatana setelah dimatikannya kita tadi malam. Dan kita mulai kegiatan setelah hidup. Pertama memuji beliau dengan mengucapkan Alhamdulillah. Walaupun kita dapat musibah, Allah itu tetap kita puji. Mudah-mudahan dengan basahnya lidah kita memuji dan berzikir kepada Allah. Menjadikan lidah ini nanti ringan. Membaca la ilaha illallah. Setelah diam katabut. Gantiang kaputui. Rantak penyudai tanun. Kilik penyudai hujan. Rantak galanggang namkausai. Saat tubuh kita akan keluar. Lidah kita ringan. Membaca kalimat Taurid. La ilaha illallah. Setelah kita puji Allah. Kita bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala alim Muhammad. Sudah isa kepatang. Ambo dibawa mengaji di masyarakat muslim Sungai Jariang. Lahana balik tahu nambo nak kesinan. Jadi ambo bapantun lo sinan. Apantun ambo. Sungai Jariang bukitnya putui. Dalam nagari kota panjang. Walaupun lah gantian jan di putui. Tinggalkan juho salai banak. Anang tinggal salai banak tu. Ambo tabui tadi malam. Deklah enam balik tahun tak kesinan. Bulannya lalu kita subuh mubarakah. Subuh berjamaah. Agam. Juga bukit tinggi. Kini jamaah masjid tabliqiyah. Pisahmu raminya. Masuk seru gojalah orang geregih. Amin. Nand datang dari jangka. Nand datang dari mandi angin. Nand datang dari malek. Dari awet. Ya kan? Kau muslimin para jamaah. Bu. Bama kuadu awet tu. Amod itulah kehidupan kita suami isteri. Ya kan? Si muncak mati terambau. Kaladang membawa ladyang. Suami isteri di Minangkabau. Ambil umpamu awet juga tabliqiyah. Ba'amanku awet tu ada. Tabliqiyah tak runtuh. Ba'kau tabliqiyah tu tak runtuh. Ditumbuhi awet. Jadi awet buat tabliqiyah. Tabliqiyah bawa. Ada yang buat tabliqiyah tu nak runtuh. Awet saya tinggal. Kau muslimin para jamaah yang terhormat. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Pada pagi ini kita bacakan Al-Quran. Sambungan dari ayat kursi. Ayat 256. Ayat ini 257. Auzubillah minasyaitanur rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu adalah pemimpin orang yang beriman. Jadi kalau kita benar-benar yakin. Sebagai orang yang beriman. Yang memimpin kita Allah. Itu tidak perlu kita khawatir lagi. Kenapa? Allah memberitakan setelah ayat yang kita baca pertama tadi. Apa kata Allah? Allah itu sendiri yang akan mengeluarkan orang beriman itu. Dari yang gelap gulita kepada yang terang benderang. Dari kesusahan kepada kemudahan. Dari kesedihan kepada gembira. Dan dari segala macam kesulitan. Akan dicarikan solusi jalan keluarnya oleh Allah. Sehingga orang yang pertama tadi gelap. Maka diterangilah oleh Allah. Minazulumati ilan nur. Jadi jangan bergeser iman kita ini. Supaya kita selalu dikeluarkan oleh Allah. Dari yang gelap kepada yang terang. Sebaliknya. Walladzina kafaru. Orang-orang yang engkar mereka itu. Awliya'uhu mutta'ud. Kalau di atas wali. Di bawah awliya. Sebab itu. Nantagut pun tidak cik. Kalau Allah cik. Cik wahid. Esa. Tapi kalau orang kafir. Pemimpinnya tagut. Disebut di sini. Awliya. Iya kan? Karena tagut itu banyak. Kenapa dikatakan banyak? Bisa tagut itu. Pangkat dan kedudukan. Bisa tagut itu. Uang. Bisa tagut itu. Barang-barang yang dicintai. Yang akhirnya. Melalaikan kita beribadah. Itu yang disebut tagut. Kalau tagut itu yang memimpin. Apa yang terjadi? Kebalikannya. Kalau Allah tadi. Yukhrijuhum. Kalau tagut memimpin. Yukhrijunahum. Tagut-tagut yang banyak itu. Akan menyesatkan manusia. Dari yang terang benderang. Kepada alam yang gelap. Gulita. Tampak liatnya. Sudah itu. Anangkanya terimu nanti. Bagi orang yang dalam keadaan gelap itu. Mereka itu masuk neraka. Kekal mereka di dalam selama-lamanya. Jadi sesuai dengan itu. Judul kajian kita pagi ini. Cintailah Allah. Di atas mencintai segalanya. Bukan bertanya ke ibu-ibu cik dulu. Jadi boleh. Ibu manan cintokah Allah juga suami ibu. Boleh kami menjawab ustaz? Boleh. Kami cintakah Allah dari suami kami? Boleh kami menjawab begitu? Boleh. Tapi buktikan. Bapak-bapak manan cintakah Allah juga istri awak. Boleh kami jawab. Kami lebih cinta ke Allah. Boleh. Tapi buktikan. Kau muslimin. Para jemaah yang terhormat. Kenapa? Karena ada orang yang lebih cinta. Kepada benda-bendanya. Daripada cinta kepada Allah. Walaupun orang itu mengakui Islam. Mereka lebih baik. Jadi kan. Kalau lebih baik. Kalau kamu men!.. Orang akan mengajik. Sudah itu azan. tapi ada orang mantan orang itu tidak orang Amerika tidak orang Belanda tidak orang Cina tapi orang orang tapi saya yakin orang yang tinggal sekitar kita ini sampai ke Tanjung Alam sampai ke Basel itu orang Islam Zandu tapi jadi banyak orang mencintai sesuatu yang tidak bermanfaat sebenarnya untuk kehidupan akhirat daripada mencintai Allah jadi bagaimana seharusnya kita mengatakan kalau ada pertanyaan seperti itu saya tidak menganggap jawaban ini tepat tapi sudah mendekati tepat dengan tidak mengurangi ke suami kalau kurang cinta ke suami kalau kurang cinta ke suami telah nampak lelaki-lelaki lainnya ya kan labiakallah tidak kurang ke suami labiakallah tidak kurang ke is ke istri kenapa kita harus mendalami cinta kepada Allah karena Allah itu cintanya itu banyak pintunya dari sekian banyak pintu cinta dari Allah itu cinta yang paling nomor satu itu adalah sifat kasih sayang Allah atau kalau kita pindahkan ke bahasa kita karena dia kasihan apa-apa ibu-ibu pernah tidak membaca buku Buya Hamka tenggelamnya kafal van der Lee lain lain membaca cerita ibu siapa mau lakukan Zainuddin 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 MZ da'i sejuta umat sudah mendalui kita para jemaah yang terumat bapak-bapak ibu di dalam buku Buya Hamka itu dari sekian banyak cinta pintu cinta yang paling baik itu kasihan kaum muslimin sekilas orang akan memahami misalnya cinta seorang laki-laki kepada perempuan dia udah cintaka dia dikasihan mungkin bisa kalau tidak dipahami itu oleh orang yang diucapkan oleh laki-laki tadi kepadanya ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah mungkin dia akan marah kalau tidak tidak marah akan tunjuk mungkin orang akan protes begitu tapi itulah cinta yang sebenarnya kaum muslimin kalau kita nanti lah mati lah masuk kubur sudah tu harilah kiamat awak lah dikeluan dikubur balik ditimbang doso jopalo Allah memutuskan hukum kepada kita dengan sifatnya yang maha adil ya kan benar-benar dengan keadilannya Allah itu menghukum kita saya berkeyakinan bapak-bapak ibu-ibu tidak satu pun kita yang akan masuk surga kenapa karena amal kita berkurang-kurang jadi jangan berdoa kepada Allah di akhirat nanti hukum lah hamba siadil adil ya Allah kita akan rugi sendiri kenapa amal kita tidak cukup amal kita ini bapak ibu sebahagian alun tantu ke diterima Allah bapak itu macam-macam ini orang beramal bertamu mencari namu nan kedua riah nan ketiga ujub ini hati-hati ini ujub itu bukan dibanggakan dengan mulut tapi teringat dalam hati aduh orang nansataan ambol digarige dalam hati karena itu itu ujub namanya harus cepat istighfar tapi kalau dosa kita lakukan itu kontan disurian sebagai dosa tapi kalau amal baik aduh nantak kadik terimu di Allah karena tidak ikhlas jadi antara dosa dan amal amal kita akan banyak dosa karena dosa yang kita bikin itu jelas ditulitkan akan dipertanggungjawabkan amal belum tahu misalnya saya kecil istri apa dah saja minyak naik go cipui naik lokan naik keruput sanjaya naik keruput padang taro naik dan turun bari solo sekopadang dah sudah tambah malaj kau muslim para jemaah yang terhormat anak kecil udah kau kabin nyo ambil dompet konyol lambu apa cik lak dompet kata suwantah minta piti kira-kira lagi jadi palo dek suami enggak 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 jadi pahala lagi jelas itu tidak jadi pahala malah dosa kira-kira tersingguhan istrinya tersingguhnya bukan main kenapa bentuk-bentuk sesuatu elok buruk enggak elok lain maka dia akan kecewa jadi amal-amal belum tentu diterima oleh Allah semuanya tapi pekerjaan yang buruk kita lakukan ditulis dosa semuanya kalau diadili oleh Allah nanti tak satu pun kita ke syurga itu karena Allah memperlihatkan kemaha adilan banyak amal kita dan kurang dan banyak-baik dan banyak dosa jadi karena kasihan Allah tu mengkonyo orang mu'min adun masuk sarugoh dikaluan melihat dari sarugoh itu selah dosanya habis kenapa karena kasihan Allah kepadanya amalnya ada tapi dia tetap masuk neraka karena dosanya lebih besar setelah rasanya habis dikeluarkan oleh Allah itu bukan karena amalnya banyak karena kasihan Allah jadi cinta yang paling baik itu pintunya adalah cinta kasihan karena itu dari Allah jadi dikaluan anak gadi dikaluan anak bujang dia sudah cinta karena kasihan itu paling rancang kalau kalau lah kasih menang kemuk iya kan maka cinta tadi akan kekal selama hayat dikandung padang padang kota diutamakan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul daripada yang lain-lain dikatakan 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 dikatakan